Nah tadi sedikit lagi geser ke partisipasi Kalau misalnya sekarang kan sebenarnya kalau dilihat ada ya partisipasi dari warga gitu Misalnya menggugat soal kebijakan pemerintah gitu misalnya PJ Gubernur Ataupun polusi udara dan seterusnya gitu Tapi seringkali selain gugatannya ditolak dengan dari apapun gitu Ataupun gugatan yang menang tidak dipenuhi gitu oleh pemerintah Dari upaya partisipasi warga ini Nah apa akhirnya yang kayak gitu membuat warga juga akhirnya malas berpartisipasi gitu Dalam kehidupan apa namanya kepentingan publik gitu kehidupan publik gitu Pertama warga tidak diberi pemahaman bahwa demokrasi ini hidup hanya dengan syarat jika warga berpartisipasi Partisipasi yang dipahami dan diberi keleluasan oleh warga adalah partisipasi yang dikasih setiap 5 tahun Partisipasi yang ritualistik sifatnya hanya berlangsung dalam periode-periode tertentu Pemilu dalam hal ini Jadi memang di secara kesadaran partisipasi dianggap sesuatu yang tidak necessary, tidak diperlukan Apalagi kalau divisa-fiskan atau dilawankan, dioposisikan dengan kestabilan Bagaimana mungkin kita bisa stabil membangun kalau rakyat ribut terus misalnya Ribut, partisipasi dianggap ribut gitu ya Padahal pembangunan juga nggak mungkin maju dan sustain kalau rakyatnya diem aja Kalau itu merugikan lingkungan misalnya, masa kita diemin? Kalau itu merugikan satu komunitas masyarakat adat misalnya, keberlanjutan mereka hidup Masa kita mau biarkan gitu ya? Tapi kan ini juga soal keberpihakan Sebetulnya negara memihaknya ke siapa? Apakah ke warga? Dalam hal ini juga apakah ke kelompok-kelompok yang rentan itu atau ke pihak pemodal misalnya Atau pihak swasta yang lebih bisa memberi jaminan kepada individu-individu penguasa ini untuk tetap menguasai Jadi saya pikir itu ruang partisipasinya sendiri memang tidak pernah kita tidak pernah dikasih tahu bahwa Negara ini hanya bisa hidup, demokrasi ini hanya bisa maju kalau ada partisipasi rakyat Tapi yang kedua juga apapun bentuk partisipasi itu dianggap ketidakstabilan Sehingga pandemi misalnya itu dijadikan justifikasi untuk semakin mengecilkan ruang-ruang untuk ekspresi, perbedaan pendapat, kritik, apalagi protes Cara yang paling gampang memotong itu semua adalah kriminalisasi Semuanya dijatuhkan dengan ini kriminalisasi, ini subversif, keonaran dan sebagainya Jadi ujung-ujungnya ya itu bagaimana kita itu di, dan ini karakter Soeharto dibuat percaya bahwa segala sesuatunya itu harus harmonis Dan harmonis itu adalah kalau kita stabil, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada rukun, tidak ada perbedaan pendapat, manut, nurut, itu Jadi itu yang saya pikir dalam beberapa tahun terakhir sangat terasa ya Bagaimana berbeda itu menjadi sangat subversif atau kritis itu menjadi sesuatu yang kriminal, jahat Padahal itu adalah prasyarak untuk sebuah demokrasi itu bisa sehat Kalau enggak, kalau enggak ada perbedaan pendapat, kalau enggak ada perbedaan, kalau enggak ada kritik Terus bagaimana kita memastikan demokrasinya udah benar jalannya, demokrasinya udah sehat atau belum gitu ya Kita sakit, masa kita mau diemin, kita enggak nyampein, kamu kayaknya harus ke dokter deh Atau, eh kamu saya antar ke dokter, kalau kita diemin, mati orang itu Iya kan? Demi dali kerukunan itu Demi dali, aduh enggak punya, ini enggak, pokoknya macam-macam lah pokoknya ya Pokoknya enggak, saya baik-baik aja, saya baik-baik aja besoknya Kosnya lebih besar, kosnya ketika kita terjebak pada bentuk lain otoritarianisme seperti yang masa lalu Itu lebih besar dan lebih merusak secara jangka panjang Yang dirusak siapa? Generasi kita yang berikutnya Dan baru kelihatannya nanti kan? Baru kelihatannya nanti Sekarang sih enggak kelihatan ya, tapi nanti kelihatannya Jadi silent killer Mungkin terakhir tadi masuk lebih jelas lagi, mungkin lebih dalam lagi soal transformasi tadi Saya lihat di diskusinya Mbak Lewa itu keras bilang bahwa cukup sudah soal 20 tahun, tadi juga diulang lagi reformasi 25 tahun 25 tahun reformasi kita harus masuk ke transformasi Nah tadi dijabarin bahwa salah satunya yang paling utama adalah transformasi soal pendidikan Tapi mungkin bisa dijelasin lagi gak sih Mbak? Sebenarnya transformasi ini apa agenda besarnya gitu? Dan keterlibatan misalnya teman-teman mahasiswa atau yang lain untuk sebenarnya menguatkan atau membesarkan narasi transformasi ini Apa? Seperti apa? Pertama saya mungkin meng-underline atau menggaris bawahi lagi statement saya soal reformasi Saya pikir 25 tahun sudah cukup kita dininabobokkan dengan mitos reformasi Dan reformasi diglorifikasi gitu ya Saya menjadi bagian dari itu karena saya juga ikut turun ke jalan tahun 1998 saya ikut di DPR Tapi saya pikir sudah cukup diglorifikasi mahasiswa menjatuhkan Soeharto Ya mahasiswa kan selalu punya peran menjatuhkan sebuah rejim Tapi pada saat yang sama mahasiswa juga punya peran untuk membuka jalan pada rejim yang otoriter jenis baru gitu Yang represif baru jenis represif baru dan itu terjadi kan Saya tidak bilang bahwa saya tidak berdosa dan tidak punya kontribusi justru karena itu saya bilang bahwa reformasi hari ini sudah menjadi mitos Mitos politik Mitos itu dihidupkan seolah-olah dia akan terus hidup dan menjadi ilham dari sebuah gerakan atau sebuah dinamika yang ada hari ini As if ya itu arahnya tetap kesana terus padahal kita tahu itu arahnya dia sudah berhenti Enam agenda reformasi itu kalau kita teliti satu-satu dia sudah tidak kesana arahnya Jadi saya pikir stop bicara soal reformasi Tawaran saya yang kedua adalah kita mulai memikirkan berimajinasi tentang transformasi Apa yang kita bayangkan 25 tahun dari sekarang Ketika 98 saya dan teman-teman turun kita tidak membayangkan Indonesia 25 tahun dari tahun 98 Tapi di tahun ini 2023 apa yang kita bayangkan Indonesia 25 tahun ke depan Itu yang saya pikir butuh imajinasi yang kuat Termasuk ketika kita mau mendefinisikan transformasi itu transformasi yang kemana dari mana kemana gitu ya Faktanya adalah tadi itu soal akuntabilitas kita masih tidak punya Jadi yang harus ditransformasi adalah bagaimana negara bisa menghargai warganya Karena sampai sekarang memang kita bisa lihat bagaimana negara yang mendefinisikan semuanya Warga adalah objek Warga tidak pernah menjadi subjek Dia tidak pernah empowered Dan memang sengaja di disempowered Sengaja tidak diberdayakan Sehingga kalau mau dibilang transformasi Maka termasuk yang ditransformasi adalah Bagaimana semua orang yang terpilih menjadi Katakanlah pemimpin atau pejabat publik atau pengelola negara ini Dia tanpa diminta Dia punya tanggung jawab untuk orang yang memilih Untuk konstituennya Untuk warganya Bukan hanya 5 tahunan Tapi dalam setiap kebijakan yang dibuat Yang dipikirkan pertama kali adalah Seberapa ini bermanfaat untuk warganya Bagaimana misalnya kebijakan yang dipilih Itu kemudian dipastikan membawa manfaat untuk mereka yang minoritas Atau diminoritaskan Adanya minoritas saja menunjukkan bahwa ada ketidakadilan Yang ditransformasikan sebetulnya ketidakadilan itu Bagaimana kita meminimalkan ketidakadilan sehingga Betul bahwa rakyat menikmati sebesar-besarnya manfaat dari keberadaan sebuah negara Gak ada gunanya negara ada Kalau rakyatnya gak ada Atau rakyatnya gak makmur Atau rakyatnya gak berdaulat Jadi yang berdaulat bukan negaranya Tapi harusnya rakyatnya Itu yang saya pikir selama ini kan negara yang harus berdaulat Enggak rakyatnya yang harus berdaulat Rakyatnya yang harus subsisten Sehingga yang dipikirkan adalah Ya itu transformasi yang empowering Termasuk ya tidak perlu sebetulnya membuat Apa namanya hambatan-hambatan yang kemudian membuat rakyat tidak bisa berpartisipasi secara penuh dan bermakna Any kind of participation itu harusnya boleh Tapi negara tidak dalam posisi yang menghambat itu Itu yang bentuk transformasi yang paling sederhana menurut saya Menghadirkan akuntabilitas Pintu masuknya bisa apapun ya Menurut saya sekarang pintu masuk yang paling penting adalah akuntabilitas Anggota DPR atau DPRD yang terpilih Dia tidak punya akuntabilitas kepada konstituen Meskipun konstituen memberi suara Dia akuntabilitas kepada mereka yang memberi Partai politiknya atau pendananya, pendonornya Itu yang jauh dari ide transformasi Kalau kita bilang bahwa itu reformasi Bisa jadi reformasi yang dimaknai dengan cara lain Karena memang dulu semua Apa namanya Tersentralisir pada satu tokoh Hari ini tersentralisir pada satu tokoh juga Tapi bukan pimpinan negara tapi pimpinan parpol misalnya Tersentralisir juga pada satu orang Yaitu orang yang punya akses modal Jadi itu sih bagaimana mentransformasi kepada Apa namanya Kekuasaan yang terdesentralisasi kepada warga Tidak lagi tersentralisasi kepada satu pihak atau satu individu Termasuk partai politik Partai politik Ya betul adalah organisasi politik modern Yang memang harusnya diperkuat Karena dialah yang Kalau kita bicara konteks demokrasi modern Demokrasi yang sekarang akan berbeda dengan Bentuk-bentuk komunitas politik yang lain Tapi partai politik di kita Sebetulnya sama Apa ya namanya ya Uncivilized-nya Atau tidak beradabnya Dengan organisasi-organisasi yang Uncivilized Yang tidak sipil Kita bicara soal CSO Civil society organization Atau organisasi masyarakat sipil Saratnya adalah civil Itu tadi Harus civilize Harus beradab Tapi partai politik sebetulnya juga Ada masyarakat yang Uncivil society organization Organisasi yang tidak beradab Yang tidak percaya pada perdamaian Tidak percaya pada kluralisme Dan sebagainya Partai politik dalam Uncertain level Enggak jauh beda kok dengan itu Dengan CSO-CSO Atau un-CSO-un-CSO itu Sama tidak beradabnya Tentu dengan degree yang berbeda Jadi saya pikir Termasuk yang ditransformasikan adalah Nature atau sifat Atau akuntabilitasnya Si partai politik juga Partai politik kita memang harus Ditransformasi juga Jadi transformasi dalam makna yang sangat luas Tapi kita bisa pilih Which point Pintu mana yang mau kita ambil Apa namanya Dan siapa yang mau kita target duluan gitu Tapi yang paling penting dari itu adalah Transformasi is about agenda dari warga Transformasi itu hampir tidak pernah terjadi dari atas ke bawah Transformasi itu biasanya selalu terjadi dari bawah ke atas Dari akar rumput ke atas Dan dalam demokrasi yang bener Tuntutan perubahan di bawah Itulah yang dibawa menjadi Apa namanya Kontestasi politik di tingkatan atas Kenapa itu tadi? Karena dia akuntabel Dia merepresentasikan apa yang terjadi di bawah Di kita kan enggak Perubahan selalu diniscayakan dari atas ke bawah Dari pemerintah ke masyarakat Dari presiden ke bawah Dari siapa ke bawah Padahal itu yang justru mematikan aspirasi Mematikan partisipasi Karena kemudian kalau kita berbeda dengan pilihan itu Maka kita tadi itu dianggap membuat onar Membuat tidak stabil dan sebagainya Jadi Itu kenapa agenda transformasi yang penting Dan membedakan dengan agenda reformasi adalah Dia harus dimulai dari bawah Agenda reformasi Kita taken for granted beberapa orang yang kita pikir Akan bisa membuat perubahan pada demokrasi Dan orang-orang inilah Yang selama 25 tahun kita biarkan mengatur kita Yang merasa mereka membawa perubahan Tapi sebetulnya tidak ada perubahan bermakna di bawah Perubahan bermakna terjadi di atas Karena memang pemikirannya adalah Ide itu merubah dirinya Bukan merubah apa yang di bawah yang menjadi fondasinya Enggak ada empowering di warganya itu Betul Nah kalau transformasi Jelas berbeda agendanya dengan reformasi In that sense Karena transformasi harus dimulai dari bawah Jadi menurut saya justru transformasi lebih berat Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan Karena itu tergantung pada kekuatan kita sebagai warga Ya